Halo seluruh semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat dan diberikan rejeki yang melimpah. Yamaha YZF-R15 versi 4 dan YZF-R15M resmi meluncur di India. Hal ini semakin menambah persaingan antara dua motorsport 150cc, yaitu CBR150 dan GZF-R150. Untuk perbedaan Yamaha YZF-R15 versi 4 dan YZF-R15M, akan kita bahas pada video selanjutnya. Mari kita lanjut. Dengan tampilan dan fitur baru, motorsport 150cc ini dibanderol mulai dari 32 jutaan. R15 versi 4 memiliki tampilan yang senada dengan YZF-R7 yang diluncurkan beberapa waktu lalu. Lampu utamanya hanya satu, dan diapit DTM Running Light atau DRL, Yamaha menyebutnya dengan kelas Db Functional LED. Panel instrumen sudah full digital, dan informasi yang ditampilkan juga cukup lengkap. Bahkan, Yamaha menyematkan beberapa fitur baru, seperti Truck Mode dan Street Mode. Selain itu, motorsport ini juga sudah bisa dikoneksikan dengan Smart Mode melalui koneksi Bluetooth. Tentunya, dengan aplikasi e-connect, untuk rangkanya, Yamaha sendiri masih mempercayakan Delta Box. Sementara, mesin masih dibekali dengan teknologi VVA dengan kapasitas 155 cc. Mesinnya dapat menghasilkan tenaga hingga 18,2 tk pada putaran 10.000 rpm, dan torsinya 14,2 Nm pada putaran 7.500 rpm. Yamaha juga tetap menyematkan assist and sleeper clutch. Selain itu, yang terbaru adalah Quick Shifter, namun khusus untuk R15 versi 4 berwarna Racing Blue dan R15 M. Lalu, Yamaha juga membekali motor ini dengan Traction Control atau Kontrol Traksi. Sehingga, saat melewati jalan yang licin, motor tetap mendapatkan traksi yang optimal. Masih ada fitur lainnya, seperti Dual Channel ABS dan Side Stand Engine Cut-Off Switch. Yamaha R15 versi 4 hadir dengan 4 warna pilihan, yakni Metallic Red, Dark Knight, Racing Blue, dan MotoGP. Sedangkan, untuk R15 M hanya Racing Blue. Untuk harganya dibanderol mulai dari Rp. 167.800 atau sekitar Rp. 32,4 jutaan hingga Rp. 179.800 atau sekitar Rp. 34,7 jutaan. Bagaimana, sedulur semua, tertarik untuk membeli Yamaha R15 versi 4 ini? Kalau admin sendiri, masih pikir-pikir dulu, karena belum ada dananya. Cukup sekian, sedulur semua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen, serta share ke seluruh akun sosial media kalian semua, agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang berguna bagi sedulur semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam Sedulur MotoVlog Sampai jumpa pada video selanjutnya.